Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, menyebutkan bahwa kasus stunting atau gizi buruk salah satunya diakibatkan adanya kemiskinan ekstrim. Sekretaris Utama BKKBN, Tafib Agus Rayanto mengatakan pihaknya akan melakukan sinkronisasi data terkait kasus stunting di DKI Jakarta. Dan saya hormati, jadi jatah saya terkait dengan stunting karena kemiskinan ekstrim, mitra dari BPS nanti yang menyampaikan. Agendanya sebetulnya rapat ini lebih kepada pemahaman dan sinkronisasi data. Karena sebetulnya DKI Jakarta dalam rangka penurunan stunting itu juga sudah punya data yang ada di dashboard namanya Cari. Yang sebetulnya data itu sudah juga terponeksi dengan data SIGA, Sistem Informasi Keluarga yang ada di BKKBN. Jadi kami pada tahun 2021 sebetulnya sudah melaksanakan pendataan keluarga terhadap 68 juta penduduk lebih, yang kemudian di tahun 2022 kemarin juga diupdate sebesar 37 juta lebih, diupdate datanya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menemukan orang-orang yang punya risiko stunting. Kenapa ini penting yang berisiko dibanding orang yang sudah telanjur stunting? Karena secara medis mengobati orang yang sudah telanjur stunting sama mencegah itu lebih efektif dibanding yang mencegah. Karena mengingat 2 tahun, tahun 2024 Pak Presiden kebanyakan 14 persen, maka mencegah ini yang paling dekat adalah pada fase mau calon pengantin, pada saat hamil, dan pada seribu dari pertama kehidupan. Dan tadi kesimpulan yang disampaikan Pak Bedi Gubernur adalah dalam waktu dekat kita akan menetapkan sampel-sampel untuk memastikan data-data yang ada di cari yang sudah terkoneksi dengan di BKKBN itu sasarannya tepat. Kalau sudah sampel itu tepat nanti akan di profiling karena akan ada kaitannya penanganan kemiskinan ekstrim juga dengan stunting. Khususnya dikaitkan dengan bentuk-bentuk bantuan yang di DKI sebetulnya sudah cukup banyak. Dari jumlah bantuan yang ada, logikanya harusnya sudah tidak ada penduduk miskin ekstrim. Artinya kalau tidak ada, tambah penduduk baru lagi hidup. Karena sebetulnya orang yang ada di DKI itu sudah diintervensi dengan berbagai skema yang ada. Inilah justru yang sedang dicari akar persoalannya. Makanya itulah nanti dari profiling di lapangan itu harapannya bisa ditemukan.